Intro Persaingan juara BRI Liga 1 makin longgar dan PSM sepertinya tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi juara. Apalagi kalau melihat hasil yang diraih pesaing mereka Persib dan Persija di Pekan ke-30. Kami ceritakan semua di video ini. PSM capai target. PSM Makassar hanya mampu rebut satu poin saat imbang 0-0 lawan Persita Tanggerang di Pekan ke-30 BRI Liga 1. Satu poin ini sesuai dengan yang diucapkan Bernardo Tavares pelatih PSM usai pertandingan melawan Persikabo beberapa hari lalu. Hasil ini jelas tak maksimal karena PSM belum bisa amankan juara. Padahal pasukan ramang berpeluang jauhkan jarak dengan Persib Bandung yang imbang 2-2 lawan Persebaya Surabaya di pertandingan lain. Tavares bidik satu poin karena katanya ini sudah sesuai dengan targetnya yang inginkan posisi tiga besar. Ini jelas cuma basa-basi Tavares karena target utama PSM tentu saja juara Liga 1. Kami tidak punya rahasia apapun. Rahasia kami hanya kerja keras. Mengcoba bekerja lebih dari yang lain. Pujar Tavares jelang duel melawan Persita Tanggerang. Pemain cadangan Persib lebih meyakinkan. Persib Bandung gagal memangkas jarak dengan PSM. Persib nyaris kalah dari Persebaya. Tapi pemain cadangan mereka, utamanya Roby Darwish, menjadi inspirator comeback Persib. Sehingga paksa skor jadi 2-2 lawan Persebaya. Persib memasukkan Roby Darwish, Ezra Walian, dan Febri Haryanto di babak 2. Permainan Persib langsung berubah dan memperkecil ketinggalan lewat gol bunuh diri. Rizwan Lauhim di menit ke-77. Dia menyudul bola tendangan sudut makhluk gawang sendiri. Persib samaskan skor, Usai David De Silva menstrak gol di menit ke-83. Dia manfaatkan bola pantulan dari kemelut di depan gawang Persebaya. Usai lemparan ke dalam Roby Darwish. Ini menjadi laga ketiga Persib tanpa kemenangan. Setelah kalah 1-2 dari Barito Putra, Persib juga kalah 0-2 dari Persib Kediri. Lawan Persib, Persib belum bisa mainkan Roby Darwish yang baru pulang dari Piala Asia U20. Apakah pemain calangan bakal diberi kesempatan lebih di laga berikutnya? Bagi saya dia, Roby Darwish adalah pemain muda yang potensial dan mampu membuat perbedaan dalam pertandingan. Roby bisa melakukan determinasi dengan menghalau lebih dahulu serangan-serangan dari Persebaya. Kata Louis Mila, pelatih Persib. Persija mirip tim Liga 2. Kondisi lain dialami Persija Jakarta. Klub berjulukan Macan Kemayoran ini juga sudah tak menang di tiga pertandingan terakhir. Namun Persija menelan kekalahan di laga melawan Persib Kediri. Persija kalah 0-2 yang membuat sang pelatih Thomas Dol Murka. Dalam laga ini, dua gol Persib Kediri dibuat oleh Alhamra Hehanusa. Pada menit ke-10 lewat tandukan setelah berhasil menerima umpan dari Spak Tojo, Pojok, Otobayu. Gol ke-2 Macan Putih disetak Mohamad Kanavi menit ke-75 dalam skema serangan balik cepat. Tentunya saya kecewa dengan tim ini. Terutama cara bermain kami. Sulit berkata-kata. Terlalu lambat tak bisa memenangkan duel. Dan antisipasi bulan mati yang kurang baik. Kata Thomas Dol usai pertandingan. Bahkan kami hari ini bermain seperti tim Liga 2. Mungkin terdengar ironis. Tapi memang begitu keadaannya saat ini. Thomas Dol menambahkan usai pertandingan. Demikian teman-teman persaingan di Liga 1 musim ini. Tangga juara semakin mengerucut. Dan PSM sepertinya akan menunggu saja waktu yang tepat untuk mengunci gelar. Sedangkan Persib dan Persija masih berusaha untuk mengejar. Bagaimana pendapat teman-teman? Memberi komentar di bawah dan tentunya. Salam olahraga selalu. Thank you. Terima kasih telah menonton!